Komisi 3 DPR RI resmi menyetujui proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, Miss Hilgers dan Eliano Renders. Kedua pemain tersebut diproyeksikan membela Timeless Indonesia. Kepastian tersebut didapatkan saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI di gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada 17 September 2024. Dalam rapat kerja tersebut turut dihadiri perwakilan PSSI dan Mempora Dito Ariotejo. Sebelumnya Mempora Dito Ariotejo dan PSSI berharap Miss Hilgers dan Eliano Renders bisa segera membela Timeless Indonesia. Kedua pemain tersebut diharapkan sudah bisa diturunkan pada Oktober mendatang. Untuk pertandingan Ronde Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timeless Indonesia akan menjalani dua pertandingan berat Ronde Ketiga Kualifikasi Piala Dunia Oktober mendatang. Skuad Garuda akan bertanding ke Bahrain pada 10 Oktober dan ke Cina pada 15 Oktober. Alhamdulillah hari ini kami bersama Pak Menhukam dan juga PSSI dan juga dua pemain naturalisasi yang kami ajukan permohonan pertimbangan warga negara baru saja selesai proses di Komisi Tiga. Dan Alhamdulillah dukungan penuh dan cepat dari Komisi Tiga atas pemberian pertimbangan warga negara buat dua pemain yang kami ajukan. Jadi kami mohon terima kasih kepada Komisi Tiga dan selanjutnya kami akan melakukan proses selanjutan di Komisi Tiga. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Jauhar, Berita Nasional TV melaporkan.